Bully yang dialami oleh seorang mahasiswi bercadar di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi viral di media sosial. Peristiwa ini pun semakin ramai diperbincangkan karena korban bully yang bernama Sintria malah harus minta maaf dan membuat surat pernyataan bersalah karena sudah membuat video viral. Terkait hal tersebut, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan keguguran paroditadris bahasa Inggris itu pun menyampaikan klarifikasi atas videonya yang viral ketika dibully sekelompok mahasiswa UIN. Dalam video klarifikasinya, Sintria mengaku telah dipertemukan dengan para pelaku bullying. Mereka telah diberikan sanksi dan teguran. Begitu juga dengannya yang juga diberi sanksi oleh pihak kampus UIN dan diminta untuk membuat surat pernyataan bersalah karena telah merekam aksi perundungan dan memviralkan di media sosial. Video klarifikasi dan permintaan maaf Sintria yang diunggah akun Twitter atpaygarisbawac1 pada Jumat, tanggal 13 Oktober tahun 2023, disoroti banyak pihak. Satu di antaranya, Ari Kriting. Seraya mengunggah ulang postingan video klarifikasi Sintria, komika itu menuliskan kalimat satir lewat status Twitternya atarigarisbawacriting pada Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023. Dirinya menyebutkan mengingatkan kepada Sintria untuk tidak memviralkan segala sesuatu tentang kampus. Walaupun diketahui kelakuan para mahasiswa UIN Jambi sangat kurang ajar. Sebab menurutnya, nama baik kampus itu jauh lebih penting dibandingkan dengan kenyamanan dan keamanan para mahasiswa. Status Ari Kriting pun disambut ramai masyarakat. Beragam pendapat pun dituliskan dalam kolom komentar postingannya. Menurut warganet postingan Ari Kriting tersebut, bentuk sindiran atau sarkasme untuk aksi bullying terhadap mahasiswi UIN itu. Terima kasih telah menonton!